Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan, dalam Kompas Jember. Saudara, sebuah bendungan saluran irigasi di lahan pertanian Kabupaten Jember, Jawa Timur di Sulap menjadi destinasi wisata air dengan dikelilingi perbukitan dan spot taman bunga. Di tempat ini, pengunjung bisa menyusuri sungai yang berhulu di Taman Nasional Meru Betiri. Anda pasti penasaran? Ini dia liputannya. Air jerdih dan warna-warni bunga langsung menyapa pengunjung saat tiba di pintu masuk bedungan Sanen Rejo di Kejamatan Tempur Rejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wisata yang berada di areal seluas 4 hektare ini dikelilingi oleh taman bunga berlatar belakang perbukitan sehingga pas untuk bersuap foto. Pengunjung juga bisa merasakan sensasi wisata susur sungai yang berhulu ke Taman Nasional Meru Betiri. Tersedia dua perahu kecil yang akan menghantar pengunjung mengelilingi bendungan dan menyusuri aliran sungai yang jernih. Di sepanjang jalan susur sungai, pengunjung juga akan disuguhi pemandangan indah dan udara sejuk. Di sini wilayahnya kan pegunungan, sejuk, terus juga ada sungainya juga bersih, masih alami, terus juga wilayahnya masih tradisional banget. Jadi ya pengen daripada di kota, kan di kota macet, rame juga, pengen yang sepi-sepi, adem, kan bisa di sini. Pengunjung juga dapat menemukan spot unik berupa daratan berpasir mirip pinggiran pantai di salah satu titik sungai tersebut. Selama ini saya merasa takut dengan naik perahu, terutama kami di lautan ya. Tapi di sini ombaknya yang cukup tenang, gamai, tanpa harus takut dengan gelombang yang tinggi, terus dikelilingi pemandangan bukit-bukit yang hijau. Bendungan kecil Sanen Rejo semula berfungsi untuk mengatur distribusi air ke lahan persawahan dan kebun. Namun kemudian bendungan ini diolah oleh warga dan petani setempat menjadi tempat wisata air. Air ini berasal dari Taman Nasional Merupetiri, kemudian juga berasal dari kawasan hutan perempur hutan. Nah artinya dengan wisata ini, masyarakat yang utapinya memanfaatkan kawasan hutan, baik di perumpur hutan yang utama nasional, akan selalu ingat bahwasannya pengerusakan itu akan sadar dengan sendirinya dan menjadikan salah satu daerah yang cukup dengan air. Wisata Bendungan Sanen Rejo sangat murah meriah, cukup membayar 5.000 rupiah per orang, pengunjung bisa menikmati wisata alam pedesaan.